Intro Halo semua, selamat pagi anak-anak bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam pelajaran pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta Kelas 1, bab 10, perkembangan alat komunikasi Anak-anak yang baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita berjalan lancar Alat komunikasi tradisional Ada apa saja? Yang pertama adalah surat Surat adalah alat komunikasi tradisional yang paling terkenal pada zaman dahulu Surat adalah jenis komunikasi paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi Anak-anak tentu saja sering membuat surat Kalian lihat seperti gambar sebelah kanannya Kemudian yang kedua adalah telegraf Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan perantara listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik Di dalam telegraf terdapat kabel dan tembaga yang berguna untuk mengirim sinyal dari jarak jauh Perhatikan alatnya seperti gambar di samping kiri Yang ketiga adalah lonceng Kentongan atau alat yang mengeluarkan suara Alat-alat ini dapat mengeluarkan suara Maka dari itu ada beberapa alat yang mengeluarkan suara lainnya dijadikan alat komunikasi tradisional Seperti gambar 1, 2, dan 3 Ini adalah kentongan Masih sering digunakan Biasanya untuk pos ronda Untuk membangunkan sahur Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah lonceng Biasanya digunakan di beberapa sekolah dan gereja Yang keempat adalah daun lontar Pada zaman dahulu orang berkomunikasi dengan tulisan Biasanya media untuk menulis orang zaman dulu ada pada daun lontar atau ada pada prasasti batu yang diukir Dalam daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya Anak-anak perhatikan yang atas ini adalah daun lontar Yang bawah ini adalah batu tulis atau prasasti Kemudian yang kelima adalah merpati pos Ini adalah burung merpati Zaman dulu burung merpati sudah digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh Saat masa perang dulu merpati memiliki kegunaan yang luar biasa Apalagi dulu belum ada alat komunikasi yang canggih Sehingga merpati merpati adalah satu di antara yang digunakan untuk menyampaikan pesan militer yang bersifat rahasia Yang keenam ini adalah telepon kaleng Telepon kaleng merupakan alat tradisional yang masih sering dipraktekan di sekolah karena pembuatannya sangat mudah Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini kira-kira 5-10 meter Apakah alatnya yang kita gunakan? Kita siapkan dua kaleng lalu benang kira-kira 5-10 meter Kemudian Cara kita berbicara atau menggunakannya adalah Kaleng kita dekatkan ke telinga kita itu untuk mendengar Dan apabila kita berbicara Kaleng kita dekatkan ke mulut kita lalu kita berbicara Anak-anak 6 alat komunikasi secara tradisional sudah kita pelajari Sekarang kita akan mempelajari alat komunikasi secara modern Kita akan belajar alat komunikasi modern Yang pertama adalah telepon genggam Seperti gambar di sebelah kiri Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel Bahkan teknologi ini makin berkembang seiring perkembangnya zaman sehingga tercipta smartphone yang sudah banyak dimiliki oleh orang-orang saat ini Berkomunikasi dengan ponsel pintar sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kita tidak hanya mendengarkan suara orang dari jauh tetapi juga bisa melihat wujud atau melihat orangnya Yang kedua Ini adalah telepon kabel Berbeda dengan telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana Telepon kabel hanya dapat digunakan di rumah atau di kantor Tidak bisa dibawa pergi tanpa menggunakan kabel Dulu telepon kabel menjadi alat yang paling banyak digunakan di kantor-kantor perusahaan ataupun di rumah sebelum adanya handphone atau smartphone yang mulai digunakan seperti sekarang ini Yang ketiga adalah radio Radio merupakan alat komunikasi yang bisa menyampaikan informasi dengan suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik Walau alat komunikasi saat ini makin canggih radio masih tetap eksis dalam menyampaikan informasi Kemudian yang keempat adalah televisi Televisi menjadi barang yang wajib ada di dalam rumah Melalui televisi seseorang bisa mendapatkan informasi segaligus gambar Berita yang disampaikan tidak hanya suara namun dilengkapi dengan gambar bahkan penyebaran informasi menggunakan televisi jauh lebih cepat Yang kelima adalah komputer Komputer adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memanipulasi serta mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna komputer tersebut Saat ini komputer bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia Kemudian yang keenam adalah koran Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara mulai dari politik bisnis olahraga serta perakiraan cuaca Koran juga dilengkapi dengan hiburan seperti teka-teki silang atau TTS dan banyak hiburan lainnya seperti karikatur selain koran selain koran juga ada majalah atau tabloid yang ketujuh adalah faksimili alat komunikasi ini digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui sistem reproduksi fotografi hal tersebut memungkinkan seseorang mengirim salinan atau isi dari sebuah halaman baik berupa gambar maupun tulisan ke mesin faksimili lain dengan saluran telepon dalam hitungan menit anak-anak itulah alat komunikasi modern yang sudah kita pelajari jadi ada 6 yang sudah kita pelajari alat komunikasi tradisional dan 7 alat komunikasi modern sekarang kita akan belajar manfaat alat komunikasi apa saja yang pertama mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh saudara kita yang jauh tidak bisa kita kunjungi kita bisa berkomunikasi lewat telepon yang kedua berkomunikasi lebih mudah dan cepat yang ketiga memudahkan akses informasi yang keempat mempersingkat waktu dan memangkas biaya jika kita akan pergi bertemu dengan saudara yang rumahnya jauh perlu waktu perlu biaya ketika kita tidak bisa pergi kita ambil telepon kita langsung bicara tidak perlu biaya dan waktu yang kelima menambah informasi penting lewat radio lewat televisi yang keenam sarana silaturahmi sikap baik saat berkomunikasi itu apa saja ada triknya satu bicaralah dengan singkat dan santun jangan bertele-tele dua gunakan nada suara yang lembut jangan marah-marah atau keras-keras sehingga memekakkan telinga yang ketiga pilihlah kata-kata yang sopan yang keempat jangan menyela pembicaraan orang lain ketika orang diseberang sana sedang bicara kita dengarkan dulu setelah ada selah baru kita bicara lima jangan menelepon saat tidur ketika jam-jam waktu tidur kita tidak perlu menelepon orang yang keenam gunakan alat komunikasi untuk mencari informasi yang baik anak-anak yang baik sampai disini pembelajaran PLBJ kita terima kasih ibu ucapkan semoga pembelajaran hari ini berguna bagi anak-anak sebelum kita tutup kita berdoa dulu semoga pelajaran hari ini dapat kamu manfaatkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari terima kasih